Pembuatan Investment Project Ready to Offer atau IPRO yang diusulkan DPM PTSP Tabalong pada dasarnya membutuhkan dana yang tidak sedikit dengan kisaran 800 sampai dengan 1 miliar rupiah. Meski demikian, DPRD Tabalong melalui Komisi 2 siap mendukung pembuatan IPRO di Tabalong guna meningkatkan investasi di bumi Sarabakawa. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Winarto usai rapat di Sekretariat DPRD Tabalong pada 10 Oktober 2024 yang menilai dokumen IPRO dibutuhkan untuk mendorong masuknya investasi dan menjadi pedoman bagi calon investor di Tabalong. IPRO diketahui memiliki berbagai manfaat seperti mendorong investasi, menjadi pedoman dan referensi bagi calon investor sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan investasi, bukti komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Winarto menyatakan, dukungan pihaknya dalam pembuatan IPRO guna mendorong peningkatan investasi di Tabalong. Dalam kaciannya, pembuatan IPRO diestimasikan memakan anggaran mulai dari 800 sampai dengan 1 miliar rupiah. Oh kita sangat harus mendukung itu, kita sampaikan tadi kepada dinas keungguan-keungguan, kalau emang ada dana yang harus disiapkan dari sekarang, di saat penyusunan ABBD harus kita support itu. Itu perkiraan 1 April itu antara 800 sampai 1 N yang harus disediakan. Itu sama dengan kita yang sekarang ini kan modal perizinan yang lain itu kan sudah online semua. Jadi ya, jadi mau gak mau kita harus siapkan itu. Itu untuk satu dinas penanaman modal. Winarto menambahkan dalam penggajian ini, dirinya berharap investasi di Tabalong dapat naik kelas dan dilirik para investor. Dengan pengelolaan dan daya jual yang baik, dirinya juga yakin dunia investasi di Tabalong akan tumbuh dan berkembang. Gezali Rahman, Tim Vita Balong melaporkan.